Hai guys selamat berjumpa lagi di Manggala tutorial channel pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara bermain PS3 dengan menggunakan setik PS2 apabila sobat-sobat ingin bermain game PS3 tapi tidak memiliki atau rusak stick PS3 nya bisa menggunakan stick PS2 caranya adalah sebagai berikut sebelum ke caranya jangan lupa untuk subscribe ya lalu aktifkan tanda lonceng nah ini yang alat yang perlu dipersiapkan atau dibeli adalah converter converter stick PS2 to PC atau tuh PS3 kalau sobat-sobat ingin membelinya biasanya ada di toko PS bilang saja ke petugas tokonya beli converter single ada dua macamnya ada converter single dan double yang untuk support dengan PS3 adalah converter single seperti ini harganya sekitar Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 nah setelah dibuka kemasannya akan tampak konverternya seperti ini cara menggunakannya sangat mudah sobat-sobat nanti hanya cukup memasukkan konektor PS2 ke converter lalu konektor yang USB nya ditancapkan ke konsol PS3 seperti ini contohnya perhatikan baik-baik ya caranya ini adalah konektor stick PS2 kalau langsung ditancapkan ke konsol PS3 kan tidak bisa jadi kita harus menghubungkannya melalui converter seperti ini masukkan ke converter tancapkan pastikan sudah bunyi klik ya menandakan bahwa stick dengan converter sudah menancap lalu di ujung yang satunya berupa kabel USB ini kita tancapkan ke konsol PS3 nya oke kita coba kita Nyalakan konsol PS3 nya apakah nanti akan berfungsi sama seperti menggunakan stick PS3 perbedaannya kalau stick PS3 itu kan wireless ya tanpa kabel pun bisa tapi untuk stick PS2 ini harus menggunakan kabel converter lebih menghemat juga dalam hal perawatannya daripada stick PS3 untuk menservisnya lebih mahal untuk stick PS2 servisnya lebih murah nah kita lihat kita perhatikan kita gerakan dengan analognya jalan ya berarti ini sudah dipastikan bahwa stick PS2 yang kita miliki dengan dihubungkan dengan converter bisa digunakan untuk bermain PS3 bisa coba-coba cek juga coba pilih salah satu permainan tombol semuanya berfungsi tidak ada perbedaan dengan stick wireless PS3 Oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe lalu aktifkan tanda lonceng like dan komen supaya sobat-sobat bisa kita menyaksikan terus tutorial lainnya di Manggala tutorial channel ada berbagai macam trik seputar PS3 PS2 ataupun tutorial tutorial lain-lainnya yang Insyaallah bermanfaat sampai berjumpa lagi bye bye